Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kreasi HD channels Dan kali ini saya akan membahas kembali tentang bagaimana sih cara kita menghilangkan watermark kain master Nah berikut caranya dan cara yang akan saya tawarkan ini agak berbeda sedikit dan agak lebih mudah dan lebih cepat Yaitu tanpa menggunakan latar belakang dan tentunya tanpa kita menutup atau tanpa kita membayar alias free guys Nah untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai supaya teman-teman tidak gagal paham dan bisa menghilangkan watermark secara 100% bro Tentunya dengan menggunakan bantuan dari aplikasi YouCut Oke guys dan yang pertama saya sudah coba untuk memasukkan video ya seperti ini di aplikasi kain master Bisa diperhatikan Oke sekarang silahkan tekan videonya Kemudian pilih menu pan and zoom yang ini Silahkan di klik Oke setelah teman-teman klik sekarang teman-teman silahkan cubit media layar dengan dua jari seperti ini untuk memperbesar dan memperkecil ukuran video seperti ini Oke bisa diperhatikan Oke ini tanpa kita membuat latar belakang ya guys langsung saja Nah kemudian yang kedua posisikan video di bawah tulisan watermark kain master tentunya guys Bisa diperhatikan guys Posisikan videonya di bawah watermark Kemudian yang ketiga usahakan posisi video berada di tengah atau sisi kosong kiri dan kanan itu sama Teman-teman lihat garis merah yang ada di sisi kiri dan kanan itu adalah bagian yang kosong Ya atau bisa menggunakan panduan huruf T kain master sebagai batas video guys Nah jadi harus sama ya sisi kanan dan sisi kirinya Supaya mudah nanti kita potong di aplikasi Ucard Kemudian tekan untuk mengunci video jika teman-teman ingin videonya tidak bergerak Ya oke kemudian sekarang kita tekan oke Kalau kita sudah sesuaikan dengan pas Nah setelah itu kita akan coba export guys Oke seperti ini Kita tunggu prosesnya selesai guys Ya sudah selesai guys Dan sekarang kita akan menggunakan bantuan dari aplikasi Ucard Jika teman-teman tidak ada Ucard silahkan di download di playstore Oke Kita tekan yang tanda plus Kemudian kita tekan yang baru Dan kita akan memilih video yang sudah kita edit di kain master tadi guys Kemudian kita tekan tanda panah yang ini Oke setelah kita pilih Nah jadi kita akan dibawa kesini ya guys Nah bisa teman-teman perhatikan bahwa ini video asli yang memang kita sudah edit di kain master tadi Dan sekarang kita akan coba potong bagian video yang ini Nah bisa teman-teman perhatikan Tapi sebelum kita potong silahkan geser untuk melihat menu-menu yang ada di aplikasi Ucard ini Dan kita akan pilih potong menu potong ya guys Seperti ini Kemudian setelah itu kita pilih 16 berbanding 9 Nah seperti ini Nah teman-teman sekarang tinggal sesuaikan saja Ini sesuai potongan ya guys Dan ini real Dan saya yakin Watermark dari kain master itu akan hilang guys Bisa diperhatikan Dan akurasinya sangat tepat guys Bisa diperhatikan watermarknya hilang total guys Oke Dan keakuratannya sekali lagi sangat Apa namanya Sangat tepat Karena kita sudah melakukan ukuran atau pengukuran tadi Bahwa di sisi sebelah kiri dan kanan itu Kita sudah coba ukur Dan kemudian setelah kita pilih 16 berbanding 9 Maka dengan mudah kita akan bisa menghilangkan watermark Tanpa susah-susah Kita tinggal mengambil ukuran dari video seperti ini Maka watermarknya kita akan hilangkan Oke ini adalah contoh videonya guys Nah setelah itu kemudian kita simpan guys Oke Kita simpan Nah disini teman-teman bisa memilih kualitas video maksudnya Oke setelah itu teman-teman simpan lagi disini Bisa diperhatikan Oke Dan kita tunggu Proses penyimpanannya selesai guys Seperti ini Oke Nah setelah itu kita tekan tombol home Kemudian kita akan coba kembali Dan kita akan mencari video Yang sudah kita potong tadi Untuk aplikasi Ucut Nah ini dia guys Nah bisa diperhatikan guys Ini saya sudah mencoba untuk memutar videonya Dan ini 100% Watermarknya hilang Dan kualitas dari video itu Tidak berbeda jauh guys Oke bisa diperhatikan Oke Sekian video dari Creasyady Channel Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Dan terima kasih Terima kasih